Ingin bertanya, data hasil riset Google Time apakah masih valid? Sangat masih valid. Karena, ini saya betulkan, pakai HP itu sama saja dengan pakai Mac, maaf, pakai tablet. Dan dijamin kalau pakai tablet, pakai HP, Android maupun non-Android, Google Map-nya pasti di atas. Tetapi, kalau pakai laptop, pakai notebook, pakai komputer, Google Map-nya yang sudah dioptimasi di sisi kanan. Oke, oleh sebab itu, yang hadir di sini, mau tidak mau, harus membuat Google Map yang dioptimasi. Biar apa? Biar muncul di nomor 1. Karena dengan di nomor 1, akhirnya ada di atas, ada nomor HP. Kunci dasarnya adalah, settinglah 24 jam. Karena kalau di setting 24 jam, pasti tidak saat tertutup dan muncul terus, di urutan. Satu, urutan, satu, dua, tiga. Kamu bukan urutan ngesekian, tetapi urutan halaman satu, nomor 1, dua, tiga. Oleh sebab itu, yang hadir di sini, bagi yang mau mencalonkan, menjadi anggota DPR tahun 2024. Kenapa? Kok tidak membuat? Oke. Google My Business Online, yaitu Gerobak Online. silahkan. Jadi bikin apa? Gerobak Online. Jadi semua pedagang gerobak, kamu bikinkan apa? Google My Business. Pasti di dapilmu. Kamu dicoblos enggak nanti? Kalau sudah jadi, silahkan. WA saya. Terima kasih, Pak. Pasti di atas. Pasti di atas. Tapi kembali lagi, kalau kamu enggak di jalur politik, kamu di jalur sufi. Kenapa bagi yang perempuan, tidak jadi ustazah Google Map? Semua mesjid dibuatkan. Semua musola dibuatkan. Semua pantiasuan dibuatkan. Semua TPK dibuatkan. Semua tempat guru ngaji dibuatkan. Semua tempat, nah begitu. Yang akhirnya nanti, saat Google, My Business-nya ada muncul semua. Sehingga nanti donasinya mudah. Karena fotonya, kalau berjualan, di tengah nomor HP. Sekarang kalau untuk pantiasuan dan teman-temannya, tengahnya adalah nomor rekening. Jadi gambarnya, tengahnya apa? Nomor rekening. Karena perlu diketahui, Indonesia. Kalau di bawah 100 ribu, apa? Hamba Allah. Tapi kalau di atas 1 juta, apa? Agus Setiawan, bin Mas Mulyono, bin Ngaliharjo, bin Todi Kromo, bin Wiro Prawiroj, bin, nanti lagi sebutin semua. Biar doanya masuk semua. Karena di atas berapa? 1 juta. Kalau di bawah 100 ribu, padahal waktu transfer, kelihatan. Tapi tulisannya apa? Hamba Allah. Oleh sebab itu, kenapa? Kok nggak jadi apa? Ustazah Gogemen. Begitu yang berjawabnya. Jadi persiapkan, hidupmu kedunyan, tapi ileng akhirat. Contoh, kedunyan ileng akhirat. Sebenarnya saya enak tidur atau enak ngoceh sekarang. Ya enak tidur, buat apa? Ngoceh sama kamu. Jadi itu namanya menstandarkan hidup. Jadi tidak hanya nyarti uang saja. Tetapi juga seimbang antara akhirat dan dunia. Nah, begitu. Oke? Silahkan. Dilanjut. Tanya yang. Kami sekarang anak magang sampai jam 2 sore saja. Karena sudah posting seribu posting sehari. Dengan 23 anak magang, apakah itu kurang bagus? Karena kasihan mereka kesoren. Apakah tetap kita berlakukan 8 jam kerja untuk kebaikan mereka membentuk mental dan daya juang? Oke. Jawabnya simpel. Kalau itu permasalahannya hanya manajerian. Itu manajerian. Jawabnya begini. Kenapa kok tidak diminta untuk memproduksi gambar sebanyak-banyaknya? Kenapa kok tidak diminta untuk memproduksi film sebanyak-banyaknya? Memproduksi gambar saja perlu waktu. Memproduksi film saja juga perlu waktu. Kenapa juga kok tidak diminta untuk bersih-bersih tempatmu. Bagi yang mengikuti Facebook saya, kemarin saya barusan anak-anak tak suruh kerja bakti enggak? anak-anak membersihkan musholang enggak? Begitu. Kalau itu hanya dari sisi manajerian. Berarti dirimu tidak pernah jadi ketua kelas. Tidak pernah jadi ketua kosis. Tidak pernah jadi ketua tingkat. Tidak pernah jadi ketua BEM. Karena dulu kamu waktu mahasiswa kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Akhirnya makanya hidup enggak berbeda. Untuk sebab itu makanya saya minta untuk melatih menggunakan anak magang dengan segala problematikanya. Sehingga nanti kamu terlatih bahwa hidup itu begini. Mengapa saya tidak mengajarkan untuk menggunakan tool. Tidak mengajarkan untuk menggunakan imacros. Saya tidak mengajarkan untuk menggunakan boot-boot. Karena jawabnya simple. Nanti kamu semakin autis. Karena kita kerja di depan laptop. Nanti pasti dijamin autis yang akhirnya enggak punya tetangga. Karena enggak punya tetangga nanti kalau kamu mati enggak ada yang datang tahlilan kalau garis NU. Apa enggak menderita kamu? Jadi kamu sudah mati menderita. Saya imbangkan dan begitu. Jadi dengan maksud seperti itu itu mengimbangkan akhirnya usahamu jadi berkah karena para guru-guru berterima kasih sama kamu. Para orang tua berterima kasih karena kalau kamu suhu pulang anak-anak membantu orang tuanya atau main game? Kalau di tempatmu produktif enggak? Nah kecuali tempat game itu tempat game sari. Jadi mau main Mobile Legends itu takbir dulu. Allah takbir. Terus habis itu kalau ada yang mati inna lillahi. Kalau ada yang keras masak Allah. Yang namanya game online pasti mengumpat. Enggak enak kalau enggak mengumpat. itu itu begitu. Silahkan dilanjut. Bagus, izin bertanya. Bisa diberi tips untuk marketing di bidang pendidikan agar banyak calon mahasiswa tertarik? Oke, jawabnya sederhana. Kalau untuk calon pendidikan selalulah gunakan sosial media. Pasar ada empat. Pasar Google, pasar marketplace, pasar sosmed, pasar forum. Berarti konsentrasinya di pasar sosmed. Oleh sebab itu harus aktif di TikTok, harus aktif di YouTube, harus aktif di Instagram, harus aktif di Facebook. Caranya apa? Caranya simple. banyak testimoni. Bagi yang sudah sebelumnya berhasil. Makanya harus membuat dua foto yang banyak, video yang banyak untuk di upload. Akhirnya orang tertarik karena orang Indonesia itu tipikal visual. Bukti tipikal visual. Oke, para ibu-ibu yang di sini. bagi yang bedaan berani dibuka. Tapi yang enggak bedaan enggak berani foto saja. Itu foto pasang itu. Wina itu. ST foto itu. Tapi kalau yang bedaan beda. Apalagi bedanya SKU. Beda lagi karena ada tulisannya SKU. Kecuali kalau FIFA. ini enggak ada tulisannya. Jadi sederhana sebenarnya. Tadi saya sampaikan TikTok tapi di jam-jam kepo. Jam-jam kepo TikTok silahkan ditulis. Lima pagi sampai delapan pagi. Sebelas siang sampai dua siang. Lima sore sampai dua puluh malam. kecuali produkmu untuk anak muda. Jam sebelas malam sampai dua malam. Nah begitu loh maksudnya. Jadi aktiflah di jam-jam kepo. Oleh sebab itu nanti orang Indonesia itu bermurah rezeki. Mau ngesel. Mau melakukan semua kalau yang bermanfaat. Nah kita selama ini enggak bikinnya hanya satu aja. tidak begitu. Untuk pendidikan. Supaya apa? Supaya bisa dilihat orang. Dan tersegmen di areanya. Nah kita seringkali tidak ngetek area. Nah ini yang penting harus ditek apa? Oke? Ada pertanyaan? Oke bagus. Lebih baik fokus satu akun di berbagai media atau ternak banyak akun di banyak media. Oke jawabnya gini. Ukur otak waktu tenaga dan duang. Jadi enggak boleh menjawab judgment enggak boleh. Pelajaran saya bukan akidah. Nanti kalau akidah ada agama baru. Agama Piran Hamas. Nabinya Piran Hamas. Bukan begitu. Tidak begitu. Jadi ukur otak waktu tenaga dan duang. kalau masih dikerjakan sendiri ya fokus sebisanya. Ya itu akun satu aja tapi optimal. Nah begitu. Tapi kalau mau faktor kali ya gunakan tenaga saudaramu. Tenaga familimu. Kalau bisa leadership managerial gunakan anak maga. Kok naik semakin naik? Gunakan berikutnya untuk pekerja. Jadi bukan pembenaran. Kita selama ini pembenaran. Kuncinya satu. Bekerjalah minimal delapan jam sehari bekerja di luar istirahat. Makanya kamu kalau mau sukses di dunia online seperti berangkat kantor. cuma kantornya di rumah setengah delapan sampai setengah lima. Sehingga kalau kamu endurance-nya persistennya terjaga tinggal menguai. Itu kuncinya. Faktor kali kan dengan tenaga yang murah yaitu anak maga. Tapi jangan nyontoh saya. Oke anak maga bayar lima ratus. habis itu saya terima jika kos di rumah saya. Bayar satu juta lima ratus. Habis itu nanti mengerjakannya saya target. Perbulannya harus menguntungkan lima juta bagi saya. Nah besok saya kedatangan dari politenik jember empat puluh. Sudah berapa? Beli rumah lagi. Begitu jauh. Silahkan. Bagus. Bagus. Ini anak maga gaji pokoknya berapa ya? Tidak ada gajinya. Bahasa saya bahasa kasar. Diperas sampai kering. Itu jawabnya. Apa kalimatnya? Diperas sampai kering. Ya. Gitu. Jawabnya. Kebalik. Cara berkirnya kebalik. Mereka itu butuh magam. Butuh praktek. Butuh menggunakan keilmuan di sekolah dipraktekkan. Nah kita memberi bimbingan. Karena pembandingnya satu. Di perusahaan besar disuruh dua. Disuruh foto kopi dan buat kopi. Di tempatmu dibekali dengan banyak keilmuannya. Dibekali dengan langsung praktek langsung enggak. Begitu. Akhirnya nanti silahkan bertanya sama Ratu Magam. Nah Ratu Magam itu Diva. Silahkan tanya. Pak Diva ini izin diundang ya nanti minggu depan? Nah begitu. Itu Ratu Magam dipaksa ya Pak Yang ya? Saya ajak kalah. banyaknya anak Magam saya kalah. Mana nih Badiva? Badiva mana Badiva? Bisa open mic ya Badiva? Nah itu jawab. Ya halo 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 Mbak Diva bisa open mic? Sudah sudah open mic. Oke silahkan Mbak Diva ini Mbak Diva nanti siap ngisi di kelas saya ya ya Bagaimana teknisnya mendapatkan anak Magam ya? ada yang tanya nih pas Nanti kan dibuatin kelas sendiri masuk saiki Kisih-kisih aja Kisih-kisih aja Sekarang berapa anak Magamnya? Biar ada gambaran Oh sekarang karena ini masih tahun ajaran baru di rumah ada sekitar 27 Begitu 2020 berapa? Tertinggi Yang paling tertinggi kemarin ada sekitar 160an Kurang lebih segitu Itu sekolah Di beberapa tempat Jadi tidak hanya di rumah saya tapi di beberapa tempat begitu Gimana nih? Kasih kasaran dikit aja misalnya gambarannya aja Ya teman-teman penasaran Ini yang apa dapetin anak Magang ini? Betul Kalau dapetin anak Magang itu offline jalan online juga jalan jadi online sudah ada timnya mereka publis apa namanya tempat Magang Sidoarjo tempat Magang Surabaya dan lain sebagainya di berbagai media terus kemudian offline-nya saya jalan ke sekolah-sekolah sukanya jalan-jalan sukanya gibat sama guru-guru humas terus kemudian sama kadang sama kepala sekolah juga luar biasa ya nanti Mbak Diva kita geret nanti ke sini ya teman-teman nanti salam Mbak Diva kita undang ya teman-teman bisa lihat nanti oke bagus ini ada lagi kalau kita baru memasai ilmu satu atau dua media apa bisa mulai buka anak Magang bagus bisa enggak ada ceritanya yang enggak bisa itu mental block jadi persoalannya dari 160 peserta Zoom problem utama adalah mental block kenapa yaitu bahasa Jawanya dulu GGO 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 bahasa Jawa bahasa Indonesia nanti gimana ya terus apa ya oh nanti apa nah itu bahasa Indonesia jadi jawabnya begini jawabnya sederhana silahkan lihat ini hidup boleh salah hidup boleh benar tapi jangan dia oke semuanya lihat ini hidup boleh apa salah hidup boleh apa benar tapi jangan apa jangan diam jangan diam jangan diam nah kita enggak selama ini enggak berani salah dan tidak berani benar makanya kita apa diam diam enggak usah diam langsung aja yang itu Mbak Diva dulu seperti apa sekarang seperti apa bisa diceritain oh sederhana kebetulan tetangga saya ini Pak sederhana murid paling banyak catatan dan murid paling banyak untuk risiko oleh sebab itu kalau Diva jadi sekarang itu lumrah buah dari yang dilakukan sejak dulu ya sudah cuma begitu aja makanya kalau update status saya ada di Sidoarjo pasti WA pertama oke boleh merapat nah itu sudah kali dan pasti bawa buku kalau misalkan bukunya bisa dikoleksi nanti suatu saat tahun 2060 bukunya mahal jadi jawabnya cuma itu aja oleh sebab itu lebih lengkapnya untuk acara berikutnya 165 ini harus ikut kuncinya oke oke mantap nah ini ada lagi yang tanya Burunda Magang harus datang ke tempat atau Magang bisa via online ya sudah itu mental block lagi pokoknya urusannya itu cuma mental block terserah mau mau online ya boleh mau offline ya boleh kalau kemampuanmu untuk ngatur kamu memberi tugas kamu menerangkan kurang ya silahkan online tapi kalau acuanmu jelas semua urut satu-satu dan mudah untuk dipraktekan dan mereka setor ya silahkan online kembali lagi tidak ada yang baku pembenaran karena ini bukan agama Piratabas dan yang bukan dipimpin sama Nabi Piratabas untuk cari anak Magang harus sudah bentuk perusahaan mental block lagi insinya mental block oke lebih jelasnya nanti Ratu Magang Indonesia yang jelaskan biar tidak saya semua nanti akhirnya Feng Shui saya jelaskan logo saya jelaskan terus habis itu mental block saya jelaskan nanti SEO saya jelaskan nanti design saya jelaskan nah terus Pak Agus itu apa yang gak bisa nah biar yang lain menjelaskan nah begini Agus ini ada yang tanya nih Pak Agus Magang di tempat murid Piratabas bisa gak ya walaupun udah lulus dari tahun 2017 boleh silahkan karena saya selalu menekankan after sale service logika ini saya ajarin logika sebelum Toyota diterima di Indonesia pasti kalah dengan Golden kalah dengan GMC kalah dengan Pod tetapi Toyota kuat di after sale service padahal umplung belundung oke oleh sebab itu makanya saya selalu menekankan kuat di after sale service menjelaskannya satu-satu menjelaskannya detail mendorong semua murid untuk maju terus berikutnya murid harus didorong sampai sukses suksesnya apa 5 juta 15 juta 25 juta 50 juta nah begitu oke makanya saya minta untuk berlomba-lomba banyak-banyakan rumah banyak-banyakan emas nah begitu bukan banyak-banyakan istri bukan istikfar nah kok senyum yang bawah ini senyum kayaknya mau berangkat mau ada nyonya bambang 2 nyonya bambang 3 nyonya bambang 4 istikfar kok dada nah ini ada lagi ini sebaiknya kita fokus satu produk saja yang dijual atau lebih baik menjual banyak produk dan banyak posting eh jawabnya kembali lagi eh kalau punya tongkat itu 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 mental jadi gini ukur otak waktu tenaga dan buah target target jangka pendek dulu target jangka pendek adalah dua besok butuh makan besok nyawur itu itu yang terpenting nah ini selesaikan dulu kejar dulu satu ini menghasilkan untuk memenuhi dua besok butuh makan besok nyawur itu dulu kalau itu sudah lancar baru mau semuanya boleh mau banyak jualan juga boleh oleh sebab itu yang hadir disini dibagi tiga tidak semua orang bisa palu dada dan tidak semua orang itu bisa sampai lead kebanyakan orang spesifik itu polanya oke jadi fokus besok butuh makan besok nyawur itu dulu kamu lipat ganggakan ke yang lain dengan apa ya dengan banyak posting kalau di dunia ad itu kan banyak kan aslinya banyak posting sama saja cuma kamu bayar ini kamu bayar tenaga tidak bayar uang tapi polanya sebenarnya sama intinya ya sama nah seperti itu oke ini lagi Pak kalau produk saya dibutuhkan banyak orang tapi saya membangun istilah baru terapi optimasi kecerdasan sebaiknya mengoptimasi kata kunci baru ini atau kata kunci yang dicari orang berdasarkan fungsi dan produk yang memang dicari orang sempat mati dibutuhkan banyak orang tapi saya membangun istilah baru terapi optimasi kecerdasan sebaiknya mengoptimasi kata kunci baru ini atau kata kunci yang dicari orang berdasarkan fungsi dari produk yang memang dicari orang sebelum menjawab salah satu contoh saya salut sama yang di zoom namanya kairir karena anaknya mau mendengar ini sudah modal ini sudah modal anaknya tertarik dulu sama sama dengan asam asam begitu kok bisa ini anak kecil duduk di depan ini akhirnya jadi karena tidak semua anak kecil mau mendengar karena kebanyakan anak kecil penting nonton apa anime kalau enggak anime tiktok oke kita kembali kesimpulannya yang pertanyaan tadi hajarlah semua kata kunci dengan empat jadi jangan hanya satu kata kunci tapi semua kata kunci dengan empat padanan kata manfaat nya bahasa asing nya bahasa diet nah begitu jadi pertama padanan kata contoh flap barier jengaja saya buat contoh yang sulit flap barier nah flap barier itu padanan katanya apa habis itu manfaatnya apa habis itu bahasa asingnya apa habis itu bahasa daerahnya apa nah nanti dari situ akan mendapatkan semua jadi flap barier itu adalah pintu palang otomatis nah cari padanan katanya manfaatnya bahasa asing sama bahasa daerah nah bahasa asing tembaklah yang pernah yang pernah menjajah Indonesia berarti kalau mau jualan ke Timor Leste ya bahasa Portugis bahasa Belanda bahasa Mandarin bahasa Arab habis itu carilah manfaat habis itu yang terpenting adalah bahasa daerah makanya silahkan diketik tidak ada ceritanya pembeli nulis pemutih pantat pasti menulis apa pemutih bokong begitu kan bahasa daerah kalau pantat yang bahasa Indonesia bokong bahasa Jawa berarti yang beli orang mana ya orang Jawa begitu nah itu polan oleh sebab itu jangan satu kata selama ini para mastah mengajari seo hanya satu kata kunci yang akhirnya apa yang akhirnya tidak ada korelasinya dengan WA masuk salah satu contoh sudah melakukan Google tapi kan satu kata kunci ya ada WA masuk tapi setelah menghajar semuanya WA-nya tiap karena kata kuncinya berbeda-beda siapa yang melakukan rahmat yang lagi pegang tidak sudah hanya begitu saja jadi kita harus kuasai semua kata kunci dari sudut pandang calon konsumen maksudnya adalah nih contoh tekle bakya kelom kelompen rompah sandal kayu sandal kayu rambu sandal jadu sandal lama sandal mesjid begitu loh Pak Jun yang akhirnya apa semua kita ambil oke silahkan dilanjut oke bagus kalau perusahaan di jasa Thailand bagus iklannya Google Ads atau Facebook Ads jawabnya ukur otak waktu tenaga dan uang kalau punya uang ya silahkan tapi untuk produknya tadi adalah termasuk produk yang dicari berarti Google Ads tapi kalau produk yang ditawarkan bagusnya Facebook Ads Instagram Ads TikTok itu pola memang kalau sudah di budget tapi kalau belum di budget kan ya silahkan posting di semua media dengan posting di semua media ya sudah akhirnya kita dapat oke 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 isin bertanya produk kita banyak yang mengatakan harganya mahal padahal harganya sudah disebanding dengan kualitas permayanan simple kembali lagi mental kalau seperti itu jadi kalau mental block saya pengen apa ngepro biasa sampai aja ini produk itu selalu ada tiga kelas atas kelas menengah kelas kalau dikatakan mahal ya gunakan kata-kata kunci yang kelas atas misalkan premium misalkan eksklusif misalkan eksklusif bahasa inggris misalkan mewah misalkan artis misalkan misalkan tentu oke mu kena cantik habis itu dinaikkan mu kena dua habis itu dinaikkan mu kena artis padahal barangnya sama ya sama begitu aja itu hanya masalah tata-tata ya sama sederhana nih kita oke kentang goreng berapa harganya price feed harganya berapa ya sudah cuma begitu aja contoh oke kopi lima ribu kopi susu sepuluh ribu tapi kalau diubah jadi dalgona jadi maciato berubah gak harganya cuma begitu aja jadi mainlah di kata kunci intinya disitu oke udah pertanyaan oke silahkan teman-teman kayaknya istirahat dulu ya ini terakhir terakhir apakah satu gambar hanya diposting satu kali saja jawabnya kalau untuk youtube itu sensitif sehingga harus diubah sedikit gitu aja akhirnya dianggap berbeda tetapi untuk di lain itu tidak makanya saya selalu menyarankan biar dianggap berbeda taruh setelah dipowerin habis itu backgroundnya warnanya dirubah karena warnanya dirubah rubah selesai akhirnya berbeda-beda nah beda-beda sebelum ditutup sebelum ditutup sekarang tanggal berapa tanggal 12 oke jawabnya simple setahun lagi harus pamerkan BPKB atau SAM berani taruhan sama saya saya pun juga harus nunjukkan ke Anda jadi ini murid ini guru ada murid melampaui gurunya berarti gurunya gak qualified ini murid ini guru gurunya meninggalkan muridnya juga gak qualified jadi murid sama guru harus begitu oleh sebab itu satu tahun lagi saya minta untuk apa itu sama saja misalkan yang kelompok Makassar saya akan ngomong pas waktu yang lalu saya harus beli di Makassar dan akhirnya walaupun saya gak beli di Makassar tapi saya beli di Jakarta nah begitu lomba-lomba dalam prestasi intinya disitu sehingga kamu nanti bisa naik oke bagi yang sudah beli mobil nanti saya turun di bandara tolong dijemput selamat buat Lutfi Bandung ya sudah benar begitu nanti sampai gak saya dijemput nanti mobilnya terhancur bisa dipahami sebelum diakhiri ini konsep ini konsep sebelum diakhiri selalu punya visi selalu punya misi apa yang terbaik yaitu dendam saya selalu ngomong terbaik motivasi terbaik adalah dendam balikkan semuanya selama ini yang membuli maupun tidak selama ini yang merendahkan maupun yang tidak merendahkan selama ini yang mengecampingkan kamu ataupun tidak mengecampingkan kamu dirubah semuanya nanti kamu akan bisa itu untuk kekuatan supaya kamu jadi selama ini kamu kurang kuat di apa kurang kuat di endurance karena gak ada yang kamu tuju sehingga kalau kamu kuat kamu pasti tertuju oleh sebab itu makanya baru berdoa dimudahkan dilancarkan dilakukan disukseskan diberkai tiap tahun umroh tiap tiga tahun beli rumah nah kalau gurunya biar tiap tahun aja kalau muridnya tiap tiga tahun ya sudah hanya begitu aja jadi sederhana makanya targetnya kalau belum setara abraman bin aw jangan berdengan nah kuncinya disitu sehingga nanti penuh dengan ini oke semoga praktek ugal ugalan itu yang penting jadi bukan dapat ilmu stop pengejar ilmu pengumpul ilmu penikmat ilmu tapi jadilah orang yang apa praktek ugal ugalan markonah keleleken kocong cekap semanten akur bahasa indonesianya oke cukup sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi terima kasih Pak Agus selamat terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak siap ditunggu teman-teman ya terima kasih banyak Pak Agus sehat selalu yang terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Agus dan Mas Rafi selamat tahun depan SIF satu hektare amin 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 karena seribu meter gak cukup buat bikin kandang sapi bikin kandang sapi Pak Agus terima kasih terima kasih kangen kangen sama Pak Guru ini oh ini ini luar biasa selalu nanti kita undang beberapa mentor-mentor kita yang luar biasa halo Mbak Diva halo Mbak Diva yee yee kita kita di spesifikasi oh ya kita di spesifikasi terima kasih semuanya izin live Mas Rafiq Mas Rafiq mas Rafiq dari beberapa hari yang lalu Mas Rafiq itu rekamannya bisa dibagi gak bisa Pak ini WA admin Pak ya ada di nomor tuh WA nya yang mana ya ada di komentar Pak cek Pak di komentar udah gak nampak lagi ya bisa ditulis lagi Mas hari ini saya sebenarnya mau sharing sih beberapa masih ada 1.500 kita ada e-course ya jadi kita buat e-course tentang 9 mantra itu materinya bagus jadi teman-teman kalau nanti nyari anak magang nyari karyawan bisa pakai e-course nya gitu ini salah satu e-course nya Pak teman-teman cek ya e-course e-course ini kita desain ya memang untuk materinya bagus sih memang karena kendala kita ketika tidak ada e-course materinya gak bisa diulang-ulang harapan saya sih mudah-mudahan ini bisa penjabatannya teman-teman nah ini salah satunya 9 mantra jadi 9 mantra ini teman-teman yang masih bertahan nanti bisa kita bisa ini ada ada beberapa review ya teman-teman bisa cek nanti jadi pertama adalah disini kita ada kata kunci ya teman-teman ya kedua disini ada gmail password username title deskripsi tag ya sama posting jadi gitu nah ini harapannya harapannya ini bisa menyalurkan ilmu-ilmu beliau gitu kan 9 mantra ini ke murid-muridnya gitu nah ini ada evaluasi tambahin evaluasi gitu plus disini ada lekaman zoom untuk materi 3 hari training kita jadi teman-teman nanti bisa bisa pakai ya ini ya teman-teman ya disini ada e-booknya disini ada materinya materi aksesnya gitu jadi seperti itu teman-teman nah ini sebenarnya kita ada ya materi pendukung juga untuk 9 mantra teman-teman yang yang saat ini baru baru belajar di dalam marketing teman-teman ini bisa pakai modul 9 mantra ini untuk anak magang ya seperti itu ya saya mungkin ini mungkin review aja ya teman-teman ya ini salah satu modul yang yang kita persembahkan untuk Pak Agus juga sebenarnya ini saya sebagai murid beliau gitu kan nah jadi harapan kami sih sebenarnya dengan adanya 9 mantra ini teman-teman terbantu gitu loh ya nah ini jadi kalau sudah belajar ke Pak Agus ini dikalaukan-ulang videonya teman-teman nah ini salah satu kantor kita di Sidoarjo teman-teman silahkan mampir yang Sidoarjo ya kemarin Mbak Diva bisnis dari kantor nah ini nah ini nah ini teman-teman nah ini kita Pak Agus sebenarnya kita pakai pertama adalah kata kunci kedua Gmail ketiga adalah password ketempat adalah membuat username keenam adalah title keenam deskripsi nomor BA KGCI terus browser alamat perusahaan hashtag terus nomor DUTEC yang ke-8 posting nah posting ini kita ambil contoh 10 teman-teman gitu kita pakai dan yang ke-9 yang ke-8 kita posting media online ke-9 evaluasi nah jadi kami berharap ya teman-teman apa ya dengan adanya 9 mantra ini sih ilmunya beliau itu nyebar gitu loh harapan saya jadi kalau teman-teman punya anak magang itu biasanya lebih mudah gitu jadi tinggal di saya kalau kalau training karyawan sekarang pakai kursi nih teman-teman gitu jadi saya kebantu banget dengan materi ini dan saya pikir kalau teman-teman sudah belajar ke Pak Agus dengan 9 mantra ini kita satu frekuensi sebenarnya cuma ini dipermudah aja ekorsnya ini contoh kata kunci ini sekitar 300 halaman teman-teman udah kita siapin teman-teman yang saat ini belum sempat belajar ke Pak Agus mungkin ini bisa menjadi jembatan teman-teman untuk eksekusi di sini ada kata kunci bagaimana riset dan ini kita terapkan di kita teman-teman seperti ini ini Google Suggest Google Keyword Tool Keyword Seater kata kunci masing-masing platform kata kunci aja kita panjang banget ini saya review teman-teman ini GKP Google Keyword Planner ada ada step-stepnya ada tahapannya cuma yang kita tidak dapatkan di sini mungkin mindset makanya beliau saya undang itu untuk menjadi bagian dari mindset 9 mantra ini teman-teman terus yang kedua nih email kita bisa melihat email sesuai dengan kaedah-kaedahnya di sini BLU besar, luas, dan umum di sini ada link Google-nya sudah terus nomor WA sudah di sini yang ketiga adalah password teman-teman ya password sesuai dengan ajaran beliau juga gitu kan omsat 10 ember bulan saya doa jadi ini cukup cukup efektif sekali ya teman-teman ya terus username ya kaedah yang keempat terus di sini judul sesuai dengan kaedah-kaedah KB, BK, KK, KT nomor WA kata bombastis buying keyword kata kunci spesifik kata tertarget nomor WA jadi ini teman-teman bisa belajar dari rumah cukup seminggu lihat-tonton video-videonya salah lengkap semua seperti itu terus di sini ada title contohnya bombastis nomor WA kata kunci spesifik di sini yang ke-6 deskripsi kita sudah semua semua sudah ada semua mulai dari struktur mulai dari susunannya dan contoh-contohnya file-file-nya sudah ada semua di sini contohnya seperti ini terus yang ke-7 tag ini salah satunya penelusuhan terkait seperti ajaran beliau terus di sini posting posting ini kita mulai ekskusi kemarin kita undang beberapa mentor salah satunya Mas Adhida mengajar kemarin ngisi tumblr terus 10 ini hanya contoh teman-teman hanya contoh artinya kita bisa 100 itu bisa dibuat ekor sebenarnya cuma kita ambil 10 yang terkenal-terkenal saja dulu ini bisa menjadi panduan teman-teman untuk ekskusi sebenarnya di sini ada medium ini beberapa referensi kaedah-kaedahnya beliau seperti itu praktek posting ada 5 kaedah di sini YouTube sudah ada semua teman-teman saya pikir kalau sudah belajar ke Pak Agus saya pikir sudah satu framework seperti itu teman-teman tinggal duplikasi dan yang paling penting sebenarnya materi ini bukan untuk teman-teman tapi untuk tim khususnya mereka teman-teman yang nyari anak magang oke ya teman-teman terus ini ada WA sangat lengkap sekali teman-teman di sini banyak Facebook sudah ada semua ini sekitar 300 halaman teman-teman nanti bisa teman-teman download oke lengkap ya teman-teman ya nah yang menarik ini IG ini IG kita ada juga jadi kita di mantra yang ke-9 ada 10 apa ya ada ada ini juga ada semua nah ini cukup sangat membantu sekali bagi teman-teman kewalahan ketika punya anak magang dan bingung mengajarin seperti apa ini bisa menjadi jawaban gitu ya jadi seperti itu nah seperti itu teman-teman ya oke ini pembuatan SOP contohnya oke nah ini salah satu kaedah-kaedahnya teman-teman ya ini WordPress nah yang terakhir nah yang ke-9 di sini evaluasi nah evaluasi ini menjadi penting sekali evaluasi jadi setelah teman-teman praktek ilmunya beliau gitu kan mulai dari riset kata kunci mulai dari email password username nah ini baru nanti dievaluasi nah dievaluasi inilah pentingnya teman-teman ada laporan harian laporan bulanan laporan mingguan nah ini sangat jelas sekali teman-teman itu sekilas tentang 9 mantra teman-teman ya ya jadi sesuai dengan judul tadi karena ini kita selesai jam 10 sebenarnya ya nah tapi gak apa-apa teman-teman yang masih bertahan silahkan ada ditanyakan masih ada 150 orang ya nah ini salah satu mantra yang ke-9 nah ini ada planningnya ada contoh keaktifiti mingguan ya ada keaktifiti mingguan delegasi dan seterusnya nah harapan saya dengan adanya e-kurs ini teman-teman kebantu gitu loh ya biar trainingnya tidak di-training lagi di-training lagi jadi ini bisa menjadi sistem yang teman-teman bisa gunakan khususnya anak magang nih anak magang seperti itu nah ini contohnya ya teman-teman ya nah yang kita lakukan yang kita lakukan yang kita lakukan untuk di sini ya nah nah ini teman-teman ini yang kita lakukan ya di JPE Institute pertama ada set lock jam 9 setiap jam 9 ada zoom pagi setiap jam 2 ada laporan pekerjaan jam 1 zoom meeting evaluasi setiap jam 5 evaluasi harian jam 6 setiap minggu terus jam 7 itu ada LPG-nya nah ini salah satunya teman-teman nah ini laporan team store kita setiap pagi ada zoom meeting daily activity terus laporan per 2 jam laporan publish laporan konten recap omset nah ini ada dokumen juga jadi kita benar-benar rapi tuh manajemen akunnya manajemen posting manajemen kasus market place manajemen lead dan seterusnya bahkan ada ada keuangannya juga gitu ya nah kita evaluasi setiap minggu teman-teman ya laporan akun LPG nah ini contoh LPG-nya teman-teman jadi teman-teman mudah-mudahan dari materi dari Pak Agus tadi saya rangkum jadi satu menjadi sembilan mantra nah beliau mengajarkan tentang penset tentang pola pikir tentang bagaimana otak kita supaya kita tuh dipaksa tuh berpikir gitu logikanya menganalisis penganalisa dan seperti itu jadi itu sih sekedar tentang kesimpulan dari materi ini pertama adalah kata kunci yang kedua adalah gmail yang ketiga password yang keempat username yang kelima adalah judul yang ke enam adalah deskripsi yang ke tujuh tag yang ke delapan posting yang ke sembilan evaluasi mungkin itu teman-teman silahkan ada yang diriakan ya oke ini nomor admin saya teman-teman kalau nomor saya ini ya merosik nah 85 655 3123 oke 23 54 jadi sebenarnya gini ini kalau Mbak Diva nanti masuk dengan anak magangnya ini dasar banget Mbak Diva jadi saya berpikir nanti anak magang itu gak perlu kita training kita review aja makanya ini bakalan rame di dunia perwiran hamasan nah ini sebenarnya materinya udah dibuat beberapa guru kita Mas Hadidia juga buat mentor-mentor kita buat tetapi kan bagaimana mengawinkan dari struktur ini menjadi satu kerangkaian nah ini kita butuh framework mungkin Mbak Diva bisa sharing dari sembilan mantra ini apa yang mungkin atau Pak Agus Suri Adi bisa open kamarnya Pak Agus mbak Diva dari sembilan mantra ini kira-kira penting gak kan Mbak Diva udah pernah ke kantor tuh kira-kira penting penting banget penting banget jadi tidak perlu repot-repot kalau di tempat saya itu ada yang namanya apa namanya di awal masuk magang itu biasanya kita bimbingan dulu jadi selama dua minggu maksimal itu kita kasih full materi gitu seperti yang akhir-akhir ini sering kita share di Facebook saya jadi aktivitasnya anak-anak seperti itu kalau pagi kita kasih materi materi sama yang ada di sembilan mantra ini gitu ada posting cara posting di Facebook cara posting di Instagram terus Google My Business seperti apa bikin website seperti apa dan lain-lain itu selama dua minggu maksimal harus sudah selesai dalam dua minggu itu semua materi harus kita berikan semua terus kemudian mereka kita kita biasakan mereka langsung evaluasi jadi setelah satu materi selesai itu mereka maju satu-satu untuk menjelaskan jadi saya dan tim tahu si A, si B, si C ini keunggulannya dimana kekurangannya dimana begitu nanti dari situ baru biasanya kita pecah lagi si A, si B, si C ini masuk di bagian apa begitu jadi cocok jadi cocok untuk yang mau buat anak maka kita tidak ada modul jadi teman-teman kebetulan saya basicnya manajemen jadi saya turun gunung buat modul itu yang isi tim saya itu tim saya itu nunggu Mbak Diva ketemu-ketemu tahun kemarin iya saya juga dirinya Mas Rofik kita diskusi ya masalah manajemen boleh tanya sama Mbak Diva nih kayaknya kalau tanya nanti pas acara saya sendiri aja nanti saya bisa materi ya oke oke kalau untuk jaris besarnya saja monggo mau nanya nih anak magangnya itu dibagi menjadi beberapa bagian mbak beberapa bagian ya ada bagian publishing jangan dihapkan sekarang nanti aja sekarang tanya ini aja media apa selain anak magang nanti kalau tanya anak magang sekarang saya biasanya tidak punya bahan jadi teman-teman mbak Diva ini jarang mau ngisi kalau bukan saya paksa jadi teman-teman nanti siapkan catatan kita bongkar habis selama 2 jam nanti mbak Diva akan buka-bukaan tentang bagaimana ngelorak magang jadi itu sih teman-teman Bu Golden Maulina kita belum pernah ketemu Maulina itu juga keren banget itu buka bu buka bu kita sampai jam 10 bu mbak Mau main juga ala guru apa guru tiktok saya guru tiktok saya sebenar lagi saya mau main tiktok juga apa mas apa yang didapet dari Pak Agus atau gimana nih sering-sering aja aktif banget di Facebook belia ya ya itu yang paling paling ini ya paling utama itu menemukan jati diri itu kayak gitu jadi selama ini saya itu kan jualan gunta ganti gunta ganti kayak gitu kan oh ini rame terus saya jualan ini rame saya jualan kayak gitu nah ternyata setelah ketemu sama Eyang itu ya itu diarahkan udah kamu itu ya cocoknya ya emang ajar kayak gitu terus saya bilang yang yang tadi dibilang yang itu emang saya bisa langsung itu jasamu sweat knife jasa S2 kok median katanya mesinnya dikasih panggung Mas Rofiq Mbak Molina gimana Pak? Mbak Molina udah makanya kenapa kan saya kan tanggal 18 yang selesai roadshow-nya cuma kayaknya mau tak undur gitu loh Mbak Diba nggak cukup semalam makanya nanti gini teman-teman saya bisa memfasilitasi minimal memahamannya secara utuh jadi gini case-nya itu bagi pemula ketika belajar langsung ke platform kan nggak dapet mindset-nya dan keresahan kami itu ketika ngisi gitu-gitu aja kan lelah saya kan tipe sistem ya jadi saya kalau misalkan Zoom kadang jadikan sistem jadi misalkan teman-teman ketika ngajar gitu-gitu aja kan jenuh juga maksudnya kan gini kan bisa ngerjakan yang lain misalkan hanya aja mutul diskusi misalkan oke kamu lihat fotonya videonya seperti ini kata kunci kita diskusi karena ngomong gitu-gitu aja juga kalau saya sih gitu tapi kalau bu jendengan kuat nggak masalah gitu ya tapi kan kita memang kita ingin apalagi kan jendengan SBC juga ya bu ya hatinya kan kita juga butuh scale up jadi permasalahan di murid-muridnya Pak Agus di beliau itu memang disini saya masuk di manajemen dan saya masih inget kata-kata Pak Agus itu kamu masuk aja disini di anak magang jadi saya mau menjadi manajer-manajer anak magang jadi teman-teman kalau misalkan mau gitu kan saya mau kasih akses gitu ya misalkan manajer-manajer anak magang nanti kita bisa training gitu kan free gak apa-apa misalkan sehari atau dua hari bagaimana menjadi seorang manajer tapi khusus untuk ngelola anak magang itu bisa masuk kalau itu saya sudah buka kelasnya mohon maaf gimana kalau itu saya sudah buka kelasnya mohon maaf ya Pak saya duluin ya gak apa-apa kan aku gak dapat infonya berarti aku sekolah kan yang sampai ya jadi jangan ditutup sendiri lah Mbak Divai ini udah setahun lebih kemarin kita diskusi banyak hal dan memang kalau di zoom kayaknya juga gak maksimal tapi memang perlu ketemuan langsung tempat-tempat saya masuk ke kantornya beliau dan memang ini kebutuhan manajer ini memang butuh banget sih menurut saya mesti magang ke si Dua Arjo ya kali ya Mbak Diva adaptar dong oh monggo silahkan rame-rame saya bisa jadi asisten Mbak Diva enggak 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 oke monggo monggo tempat-tempatnya jendelaan saya suplian emakang mau minta berapa tinggal ngomong mbak aku menjual area emakang 10 oke berangkat gaya aku daftar mbak daftar jadi memang gini kalau kita lihat ketika yang itu ngajarkan tentang di jalan maketik memang konek sama anak magang kita lihat seperti itu jadi itu sepaket saya punya karyawan 30 dan itu digaji sementara ini masih oke tetapi kalau misalkan saya menggunakan materinya Pak Agus 100% kadang kita enggak tahu misalnya kan hariannya kita enggak bisa diukur tim saya ini kita menggunakan versi market place terukur tetapi kalau misalkan anak magang memang cocok cocok jadi saya sebenarnya pakai semuanya mulai dari anak magang iya organik iya et juga iya semuanya iya jadi mana yang 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 menghasilkan ya gas gitu aja sih kalau saya seperti itu tapi memang tahapan pertama mana magang sih menurut saya tinggal di mapping aja nanti wilayah-wilayah nanti Mbak Difad tolong kita bagi area mbak takutnya nanti didatangin Mbak Difad datangin nanti enggak enak nanti kalau guruan harus menurutkan senior senior biasa sama enggak usah capek-capekan sekolah mas aku aja yang ke sekolah nanti sama tinggal ngomong nang aku Mbak aku butuh area magang 10 Mbak aku butuh area magang 50 oke mantap mantap ini marketnya gede banget teman-teman ya gede banget kediriannya juga belum tergalap tuh Mbak iya kemarin itu setelah ke rumahnya Mbak Diva ya pagi-pagi jam 4 tak ketok iya Mbak iya iya simp-simp nah itu kan aku tanya juga ternyata kan offline-nya kan juga jalan terus itu tak terapkan ya nanti Desember kan kalau disini itu insya Allah nanti SMK-SMK yang ada di pare itu nanti ya ke golden semua gila-gila online jalan gak Mbak Diva? online jalan online dari dulu dari awal dulu sebelum masuk ke offline saya jalan sudah jalan posting sendiri terus kemudian tidak seberapa berdampak akhirnya memberanikan diri untuk offline datang ke sekolah-sekolah begitu nanti insya Allah minggu depan malah jalan lagi ke Surabaya terus dua minggu Surabaya terus kemudian dua minggu Pak Suruan insya Allah luar biasa yang mau handel di Pak Suruan gitu sudah ada yang minta Mbak Diva dulu kan Mbak Diva dulu perasaan kan enggak enggak apa kayak ini ya kayak takutan gitu ya enggak terlalu engegas gitu ya kenapa kok bisa engegas gitu maksudnya sekarang kan udah hajar hajar tak lihat gayanya gaya gitu ya kayak ketemu hajar ketemu hajar presentasi presentasi itu mindset itu berubah di saat dapat ilmu yang apa yang dari Pak Kus kata-kata apa mungkin bisa sharing oh enggak kalau dulu dapat ilmu dari Pak Kus sudah terus kemudian melahirkan terus momong bayi jadi laptop ditutup sampai berdebu Kak Karu-Karuan pepet terusan ya ganti duit kan ya Kak Lapa-Lapa Nanguma terus akhirnya datang lagi ke Pak Kus ini apa namanya remedy jadi kalau yang di OJT Sidoarjo aku murid paling sering remedy enggak duitin gitu terus akhirnya memberanikan diri ke sekolah itu terus ketajian mungkin ya jadi enggak nanggone sekolah rotok katel mungkin gitu betul jadi kalau emang sudah pertamanya kan takut ya nanti ditolak kayak gitu masuk sekolahan kita lebih gentar dari gurunya ya Bu nah betul malah guru ya 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 begitu teman-teman ya 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 jadi seperti itu oke ada danyakan teman-teman ini masih kurang 7 menit lagi kita diskusi mau enggak penkampil lah teman-teman silahkan Mbak Ida mungkin itu Mbak Ida oke Mbak Ida yang yang apa namanya guru spesialnya di tempat saya gitu jadi yang manajemen ini semua oke Mbak Ida kemarin kan ke kantor JP tuh bisa sharing dong apa yang didapet dari JP beda 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 apa nanti kita rotso bareng nanti rotso-nya itu ke kantorku ke kantor Ibu Ibo ke kantornya Mbak Diva jadi nanti sepaket untuk manajemen nanti ya misalnya yang jual nanti oke makanya bisa diatur Mbak Ida coba ngomong dong halo halo ngomong suka duka kamu pegang anak makang di bahan digital mungkin gak ada suka dukanya yang ada suka terus Gunta ganti ini beruntung kan anak muda salah satunya itu salah satunya mereka itu rame jadi kita apa ya ngerasa ada sesuatu hal yang baru terus biasanya sumpah ini gue nampak arah terus makan bareng sama anak-anak itu hilang lagi menurut biasa ini oke ada lagi yang ditanyakan teman-teman Mas Sultan Arishat apa yang didapat dari Eyang tadi dibuka Pak ya monggo saya terus terangannya masih bingung sih masalah jati diri dan kebuntungan aja belum nemu kalau masalah marketingnya udah mulai ini lah mulai apa paham ya ya memang tantangan kita sih disitu saya juga sama sih serius saya workshop juga semua ikut kelas semua ikut ya Pak Santusa ya jadi saya mulainya dari hulu biasanya saya dari strategi belajar manajemen belajar saya harus belajar nah terakhir ini digital digital ini jadi ketemu Pak Agus jadi tak tak free work tak pakai semua strateginya jadi akhirnya manajemen kepakai strategi kepakai ilmu digital kepakai jadi cukup makanya kenapa tak buatin modul sebenarnya mantanya tujuannya supaya segera saya pindah modul selanjutnya oke masuk round apa yang dapat sesi kali ini di open oke Pak Rofik oke dapet dari sesi kali ini oke dulu memang sebenarnya saya sudah ikut beberapa tahun lalu ya kelasnya Pak Agus ini memang catatan itu dulu hilang Pak jadi kalau lihat dari sembilan mantra jendengan ini jendengan ini kayaknya sudah kayaknya bisa dipraktekan saya kalau gak punya sembilan mata gak mungkin ngundang Pak Agus karena kita ini sebenarnya gak mau sih yang ada ini seperti ini karena kan ini kebutuhannya supaya market sampai sampai ke Pak Agus setelah ke rumahku itu kan udah lama jadi gini saya ke Pak Agus itu sebenarnya tahun kemarin sama Pak Mas Mwajirin Mas Mwajirin yang hari terus ikut pelatihannya itu cuma finishing saya matanya udah ada jadi waktu saya ikut ke Pak Agus disitu membuat modul buat modul terapin ke tim habis itu saya training offline training offline kok capek zoom juga capek akhirnya kita buat ekor yang ngisi itu gak kena sama Agus jadi muridku jadi dia sekarang kita jadikan co-foundernya di Jago Digital jadi saya kan ada Jago Institute jadi Jago Institute itu marketnya perusahaan jadi kita punya klien juga beberapa klien gede punya tetapi saya punya Jago Digital ini marketnya ya headwear sama Diva Digital jadi kita kolaborasi jadi ada Jago Digital ada Diva Digital atau dimana pindahin jadi seperti itu jadi kalau Jago Institute itu gak gak match kalau kalau dikeluarin di 9 mantra jadi 9 mantra ini produknya jago jika Mas Mas Soekron gitu nanti kita ada e-course juga ada e-course tentang Jago Marketplace ada Youtube nanti kita akan keluarin semua itu tadi karena kekuatan saya itu di modul maka saya fokusnya ke modul kata Yang gitu karena kan memang kita udah punya modul banyak tinggal kita finishing di modul jadi cocoknya itu ketika nyari karyawan udah tak terapin jadi coba nanti Mbak Diva e-course nya itu diterapin sama anak magang kita meetingnya cuma jam 5 aja itu zoom jadi nanti gini misalkan kan itu ada materi zoom tiga hari plus pas kok sehari pas jadi kasih aja anak magang kamu hari ini lihat video kata kunci nanti jam 5 dia suruh kasih kamu dapat apa dari video itu jadi kalau kalau saya gini karena saya kan nyari karyawan Mas Yukron saya open locker di instagramnya locker Sidorjo itu cuma 50 ribu open locker di instagramnya locker Sidorjo itu yang datang yang ngechat itu 50 Mas Yukron 50 nah dari 50 itu diundang ke grup masukin grup terus disitu dikatakan selama teman-teman hari Rabu ada interview online pakai zoom seperti ini interviewnya nah setelah itu dari 50 itu yang ikut zoom cuma 15 nah dari 15 itu yang mau jadi gini oke Anda keterima semua keterima Anda keterima terus lanjut syaratnya kamu harus selama seminggu jadi dari 15 15 orang itu yang ikut training cuma 7 yang merotol 3 jadi yang hari kedua Pak saya mundur Pak silahkan dan itu saya belum bicara akad saya belum bicara akad itu kita masih training kayak Mbak bisa 2 minggu bisa 2 minggu deh 2 minggu kayaknya lebih asik gitu nah jadi itu karena kita maunya nanti setelah 2 minggu mereka sudah mandiri begitu betul harapnya seperti itu kenapa kalau 2 minggu Mbak oh nggak seminggu Mbak enggak seminggu terlalu singkat saya aja belajarnya lama gitu kalau memang mereka ini memang generasi milenial ya kemarin iso diterap penyerapan materi itu cepat cuma ada beberapa hal itu yang kita harus benar-benar bimbing begitu loh mas masih ada revisi gambar kita itu selalu revisi-revisi revisi-revisi begitu jadi saya kenapa kalau 2 minggu 2 minggu itu karena mereka ini maju 1-1 benar-benar 1-1 harus ke depan terus kemudian revisi begitu jadi yang lama ini direvisinya nanti setelah 2 minggu istilahnya 2 minggu itu patokan begitu loh nanti kalau misalnya selama 2 minggu kan mereka sudah terbiasa saya mintanya gambar seperti ini saya mintanya video seperti ini begitu baru 2 minggu tinggal kita evaluasi kerjaan mereka mereka sudah sudah lepas tuh mau apa namanya mau di mau di ruang bawah di ruang atas juga boleh silahkan begitu kemarin kita ngobrol sama Mbak Diva itu Mbak kenapa gak buat e-course karena contoh produknya itu unitnya Mbak Diva gitu sementara saya ini tabungkan semua teman-teman teman-teman kalau lihat ekor saya itu produknya cara mainnya itu belak-belakan semua serius pertanyaannya gak tau ya tutorial saya itu hanya untuk ke sekolah-sekolah sebenarnya begitu jadi saya jual ke sekolah itu juga harganya lumayan begitu Mas jadi teman-teman era yang sekarang itu kalau gak kolaborasi koleks jadi teman-teman saya siap untuk kolaborasi apa yang perlu kita kolaborasi Mbak Diva juga siap oke Mas Agung apa yang dapat Mas Agung Alhamdulillah dapet semua kebetulan saya memang fokusnya di FB ads fokus di FB ads jadi fundamental kena semua dan prinsipnya juga semua sama apa ya silahkan kita tak pakai di dalam periklan Facebook ads mas berarti kalau kita bicara ads saya juga lagi ads juga mas ini ini kita lagi proses ads juga mas kalau ads itu kapan lah kita nanti diskusi ya kayaknya sorry Mas Agung ini mau saya handle begitu Pak mau saya sudah saya pegang begitu jadi silahkan cari yang lain oke ini nanti sampai jam tinggal sampai 10 orang gak apa-apa satu ya satu ya ras saya rebutan oke Mas Agung kayaknya kalau pun ads kayaknya fondasi ini penting sih menurut saya karena kadang kalau kita langsung ads juga orang juga menurut saya benar gak mas aku merasakan gitu sih karena memang mengeluarkan mozap sebenarnya sama ya antara kita main organik dan main pay traffic itu ya sama mengulangkan model sebenarnya cuman kan lebih kalau kita main pay traffic itu memang kita predictable bermain predictable nah pengalaman jenengan ketika main main ads itu kan kita lihat ada orang sendiri ya kan landing page ada orang sendiri itu gimana mas ada tim kayak kita atau enggak kalau sementara kan kita untuk advertiser sendiri kemudian untuk apa namanya content creator sendiri jadi content creator itu yang tugasnya untuk membuat terima kasih